Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penerapan tilang elektronik memasuki hari kedua, salah satunya di wilayah hukum Polda, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yana Rahmadina langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Yana, bagaimana pelaksanaan tilang elektronik di Jawa Tengah hingga hari kedua ini? Ya Igan, penerapan tilang elektronik masih terus berlangsung di Jawa Tengah dan untuk hari kedua ini evaluasi di hari pertama ini dari pelaksanaan kemarin ada sekitar 3.200 pelanggar yang terekam kamera atlet. Selanjutnya dari pihak Polda, Jawa Tengah sendiri akan kemudian mengirimkan bukti pelanggaran atau tilang ke alamat pemilik kendaraan dengan menggunakan PT POS dan kemudian pelanggar dapat mengkonfirmasi bukti pelanggaran tersebut dan melakukan pembayaran denda melalui virtual. Dan memang untuk penerapan tilang ini sendiri di Jawa Tengah ini memaksimalkan sebanyak 27 kamera yang terdiri dari 21 kamera CCTV dan juga ada 6 speedcam. Namun juga rencananya akan terus ditingkatkan optimalisasinya dengan terus menambah sebanyak 50 kamera untuk atlet di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu untuk evaluasi di hari pertama pemberlakuan tilang elektronik memang masih banyak masyarakat yang bingung terlebih lagi apabila kendaraan ini sudah berpindah ke pemilikan. Sedangkan untuk bagaimana cara konfirmasinya dari pihak kepolisian sendiri juga menjelaskan kepada masyarakat apabila memang kendaraan sudah berpindah ke pemilikan maka bukti pelanggaran akan tetap dikirimkan kepada pemilik kendaraan sebelumnya. Dan nantinya dapat dilanjutkan untuk konfirmasi ke pemilik yang baru dan dari kepolisian sendiri juga mengimbau kepada jasa persewaan kendaraan untuk dapat mencatat seluruh data penyewa kendaraan sehingga untuk mengantisipasi apabila penyewa kendaraan melakukan pelanggaran maka nantinya tilang atau bukti pelanggaran akan dikirimkan dengan tepat. Dari pelaksanaan tilang elektronik di Jawa Tengah sendiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengapresiasi untuk tujuan dari ETLE ini dapat terus mengurangi tingkat kecelakaan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dan juga dari Ganjar sendiri mendorong untuk penerapan ETLE, sistem ETLE ini dapat dikembangkan lebih lagi terutama adalah untuk menindak truk ataupun juga kendaraan bermuatan besar yang overload over dimensi. Karena memang kendaraan bermuatan besar yang overload over dimensi ini juga menyebabkan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi dan juga merusak jalanan nasional. Baik, terima kasih atas informasinya. Yana Rahmadina langsung dari Semarang, Jawa Tengah.